Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya sebagai pembawa amanah Tentunya di channel kesayangan kita semua yaitu Hamlop Channel Para sahabat yang dicintai oleh Allah SWT Setiap yang bernyawa pasti akan mati Termasuk kita semua wahai sahabatku Suatu hari nanti kita semua juga akan dikubur Semua manusia tidak ada yang bisa menghindarinya Dan suatu hari nanti kita semua akan mati Sangat sulit untuk dibayangkan Dan sangat sulit untuk menerimanya Pada kesempatan kali ini Saya mengajak para sahabat untuk mengenal Tanda-tanda pada tubuh manusia saat ajal akan menjemput Seratus hari sebelum datangnya kematian Ini adalah tanda pertama dari Allah SWT Kepada orang yang akan dijemput atau akan datang ajalnya Dan hanya akan disadari oleh mereka-mereka yang digendakinya Namun semua umat Islam akan mendapatkan tanda ini Tapi apakah mereka sadar atau tidak sadar Tergantung dengan kepekaan pribadi orang masing-masing Tanda ini akan berlaku lazimnya setelah waktu asar Seluruh tubuh mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki Akan mengalami ketaran seakan-akan menggigil Tanda ini akan terasa bagi mereka yang sadar Dan berdetak di hatinya Bahwa mungkin ini adalah tanda kematian Maka ketaran ini akan berhenti dan hilang Setelah sadar akan kehadiran tanda ini Tapi bagi mereka yang tidak diberi kesadaran Atau mereka yang hanyut dengan kehidupan Tanpa memikirkan soal kematian Tanda ini akan hilang begitu saja Tanpa adanya manfaat Bagi orang yang sadar akan tanda ini Maka ini adalah peluang terbaik Untuk memanfaatkan waktu yang tersisa Untuk bertobat kepada Allah SWT 40 hari sebelum datangnya kematian Tanda ini juga akan terjadi sesudah waktu asar Bagian pusar kita akan berdenyut-denyut Pada waktu ini Daun yang tertulis nama kita akan dugur Dari pohon yang terletak di atas Arsih Allah SWT Maka malaikat maut akan mengambil Dan mulai membuat persediaannya terhadap kita Di antaranya malaikat maut akan mulai mengikuti kita Sepanjang waktu kita Dan akan terjadi malaikat maut ini Akan memperlihatkan wajahnya sekilas Dan jika ini terjadi Mereka yang terpilih akan merasakan Seakan-akan bingung seketika Kita akan memasuki 7 hari sebelum datangnya kematian Ada pun tanda ini akan hanya diberikan Kepada orang yang diuji dengan musibah sakit Dimana orang yang sakit yang tidak bisa makan Secara tiba-tiba Dia berselera untuk makan Lalu kita memasuki 3 hari sebelum datangnya kematian Pada hari itu Akan terasa denyutan di bagian tengah dayi seseorang Yaitu di antara dayi kanan dan dayi kiri Jika tanda ini kita sadari Maka berpuasalah Setelah itu supaya perut kita Tidak mengandung banyak najis Agar mudah dalam proses Pemandian jenazah Di saat itu juga Mata hitam seseorang itu Tidak akan bersinar lagi Dan bagi orang yang sakit Hidungnya akan perlahan-lahan turun Ini dapat diketahui Jika seseorang melihatnya Dari bagian sisi telinganya Telinganya pun akan terlihat layu Telapak kakinya Yang terluncur akan perlahan-lahan jatuh ke depan Dan sukar untuk ditegakkan Lalu Satu hari sebelum datangnya kematian Ini juga akan terjadi Sesudah waktu asar Dimana akan merasakan Satu denyutan di sebelah belakang Yaitu bagian ubun-ubun Dimana ini menandakan Tidak akan sempat Untuk menemukan waktu asar Keesokan harinya Atau dibilang Bisa dibilang Itu adalah malam terakhirmu Lalu kemudian Tanda terakhir Akan terjadi Kondisi dimana Akan merasakan Satu kondisi Udara di bagian pusat Dan akan turun ke pinggang Seterusnya akan naik Ke bagian jakun Ketika ini terjadi Kita harus senantiasa Mengucapkan kalimat sahadat Dan Berhusnuzun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sembari menunggu Malekat maut Untuk menjemput kita Kembali Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga Kita semua Nantinya Akan meninggal Dalam keadaan Baik-baik saja Dalam keadaan Diridoi Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan Khosnul khotiman Amin Amin Ya Rabbul Alamin Para sahabat Yang dicintai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Renungkanlah Apa persiapan kita Untuk menuju kematian Untuk pulang ke kampung halaman kita Yaitu Di Akherat Kita semua akan berkumpul Di suatu tempat Yang sudah ditentukan Untuk Mempertanggungjawabkan Apa yang selama ini Kita lakukan Maka Mari kita berbuat Baik Berbuat Baik Dan selalu Menjalankan Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi Larangannya Semoga Kita selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Saya undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahu Alhamdulillah Terima kasih telah menonton ! Terima kasih telah menonton ! Terima kasih.